Shalom Kembali lagi di Dumpan Berdara Bersama aku Rire Seperti biasa aku udah kedatangan Saudara Saudaraku kali ini merupakan Orang yang Sangat Berjasa di kehidupan kita semua Kenapa? Karena kalo gak ada saudara Kita yang satu ini Kebutuhan hari-harian kita Ketika gak ada saudara kita ini Bakalan Gimana gak ada? Langsung saja Bersama kita disini Bang Taminta Ginting Bang Selamat siang Abang Dengan bersama Taminta Ginting Abang udah pake kartu BCA Untuk kartu kreditnya Belum Udah kayak Cloud Center Jadi Udah bersama kita Bang Taminta Ginting Apa kabar bang? Sehat Sehat Abang dari mana tadi? Sebelum kesini gitu Dari rumah aja Dari rumah Jalan menuju kemari dari rumah naik apa? Mobil 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 Mobilnya merek apa? Kalo boleh tau Abang BK nya bang? Waduh Waduh Detail kali gitu Kunci nya bang ada? Sama supir Oh Sama abang kesini sama supir Berarti Kalo abang kesini sama supir Abang ini Apa ya Kalo kata anak-anak sekarang tuh orang kaya ya? Ya Bukan kaya Bagi-bagi rezeki Bagi-bagi rezeki Bang Kerenjaan abang apa? Bertani Bertocok tanam Bertani Bertani Maksudnya Nanam apa? Kan bertani tuh banyak Ada beras Ada padi Ada sayur-sayuran Ada buah-buahan Abang lebih kan? Untuk saat ini Kita ada tanaman padi Ada tanaman jagung manis Ada tanaman jagung ketan Ada juga terong umu Terong yupita Terong yupita apa bang? Itu nama jenis benihnya Terong umu Yang sering dicampurkan untuk ayam penyen Ya itu digoreng crispy ya bang? Ya itu Dan ada juga kita baru mencoba Tomat Sama kubis Kubis Bang perbedaan jagung manis dan jagung ketan tadi apa? Bedanya Kalau jagung manis sama jagung ketan Sangat banyak bedanya Kalau jagung manis Dia rasanya manis Cuma itu bagi saya kelebihan jagung manis ini Warnanya tetap kuning Akan tetapi Kalau jagung ketan ini Dia ada tiga macam Tiga macam Oh terbagi lagi jadi tiga macam Ya Ada dia Namanya jagung ketan jantan Itu warnanya Merah Dan Ada lagi nama jagungnya Rasanya Itu dia dua warna Bicolor Bicolor Ya Ada warna bulimnya itu Ada warna putih Dan ungu Ih gak pernah makan kan Dan Ada juga satu lagi Tricolor Tiga warna Tiga warna Kuning Putih Putih Ungu Oh Bahkan saya tidak pernah melihatnya Oh Jadi Bisa disimpulkan bahwasanya Jagung manis dan jagung ketan Lebih mahal yang jagung ketan ya bang? Jauh Jauh Karena Kenapa lebih mahal jagung ketan? Karena manfaat daripada jagung ketan itu jauh lebih banyak daripada jagung manis Jauh manis Manfaatnya? Manfaatnya itu Banyak sekali manfaatnya kalau jagung ketan ini Salah satunya lah Salah satunya bisa mencegah kolesterol juga bisa Untuk Untuk Diabetes Dan kalau untuk diabetes Itu Sudah pernah Sudah pernah itu teruji Sama pedagang kita yang Memberi konsumen itu Selalu memakan jagung ketan Jatan itu yang warna ungu Yang warna ungu Iya Ya semua bulernya itu warna ungu ya bang? Buler sama tuh Tongkolnya itu juga Sama kelulusnya Apa tadi? Tongkolnya Ada ikannya juga? Tongkol Bukan ikan Jadi apa nih bang? Aku kayak agak-agak dikit Tongkol Bukan kayak tongkol Tongkolnya itu warna ungu juga Berarti semua keseluruhannya warna ungu? Iya Terus bang Jagung Jadi yang paling laku di pasaran tuh yang mana? Yang ketan apa yang manis tadi? Yang paling banyak dikonsumsi sama masyarakat? Sebenarnya kalau yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Di jagung manis Itu jagung manis yang paling banyak yang dikonsumsi masyarakat Ya karena mungkin jagung ketan ini Harganya lebih tinggi Daripada jagung manis ini Jadi kalau jagung manis dia Pasarannya merakyat gitu Jagung orang ngeriah gitu Tapi kan bang Kalau mama aku belanja nih Kalau dia mau masak sayur gitu bang Katanya itu bukan jagung manis Ada lagi Jagung hawai Jagung susu Itu Beda lagi sama jagung manis Apa dia masuk kategori jagung ketan Apa jagung manis? Kategori jagung manis Manis ya Hawai sama susu Iya Bang Bang sebelum kita jauh lebih dalam bercerita tentang jenis-jenis pertanian yang abang gelutin Kita mau tanya-tanya dulu Sebelum abang bertani, abang kerjaannya apa? Jauh Jauh Kalau Sebelum bertani dulu Saya Pekerja buruk kasar Buruk kasar itu juga Iya Buruk kasar Saya dulu kerjanya Mocok-mocok Keladang orang Tukang potong rumput Tukang potong rumput Kalau di kota Medan ini Tukang rumput keliling kan ada Tukang potong rumput keliling Ada Tapi kalau di Yang pakai alat gitu ya bang Ya pakai mesin potong rumput Tapi kalau di sana ya keladang-ladang lah Kelahan pertanian Karena di daerah kita 80% Daerah pertanian Rumah abang gimana? Maksudnya sekarang Yang dulu Yang masih abang kerja Apa? Potong rumput Tempat tinggal kita dulu Sebenarnya ya sangat-sangat diperhatinkan Dengan ukuran cuma 4x5 4x5 di daerah? Di daerah 6 orang juga 4x5 dengan dindingnya pun nggak temo loh Masih bambu Masih bambu Full bambu apa yang setengah batu bata gitu bang? Setengah? Setengah batu bata dan bambu gitu ya? Iya Gaji ya bang Waktu kerjaan ngotong rumput itu berapa? Dulu? Kalau masalah gaji Nggak bisa kita Karena kadang-kadang nggak juga Ada nggak Maksudnya Eh Kadang ada pekerjaan Begaji lah Kadang nggak bekerja Ya nggak Begaji Sekali ya bang Motong rumput gitu? Sekali motong rumput Kalau seluruh Sekitar Satu harian itu sekitar 125 ribu 125 ribu Itu Abang bilang mocah-mocah Karena dia nggak Setiap hari ya Setiap hari Ya tapi bisa satu minggu Cuma sekali kerja Satu minggu sekali aja Jadi selain itu Emang kegiatannya apa lagi? Ya Udahlah duduk-duduk aja Nggak ada kerjaan Lahan pertanian pun Nggak ada juga Modal usaha untuk pertanian pun Nggak punya Itu emang udah nikah atau belum? Pas kerja? Udah 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 punya anak satu aduk Oke Terima kasih.